Intro Selamat pagi para penonton Kembali dengan saya Kate Victoria Lim di Quotient TV Maaf akhir-akhir ini saya sibuk fokus belajar untuk ujian di sekolah Sehingga saya tidak sempat mengisi podcast Saat ini saya sering dalam perjalanan memenuhi undangan Sehingga memutuskan untuk podcast dalam perjalanan Karena sudah banyak permintaan terhadap saya Membaca komentar di media sosial Banyak sekali yang bertanya kepada saya Mengenai perkembangan kasus ITE yang menjerat Hotman Paris Di Mabes Baris Krim Akan saya berikan informasi melalui podcast Karena saya tidak mungkin menjawab satu persatu pertanyaan dari masyarakat Setelah laporan polisi dibuat Maka laporan sudah mulai diproses oleh Penyidik Mabes, Tipit Cyber Dan penyidik sudah memanggil dan memeriksa saya Dan ibu sambung saya, Piorucci Minggu ini polisi akan mulai memeriksa saksi fakta Yang mengetahui dugaan pidana pencemaran membaik tersebut Seperti yang kita lihat bahwa penanganan laporan polisi Hotman Sangat berbanding terbalik Dengan ketika oknum aparat jaksa yang rame-rame mempidanakan ayah saya Jelas ada ketimpangan dan masih ada tajam ke bawah dan tumpul ke atas Karena dalam laporan polisi terhadap ayah saya Dimana beliau berkata bahwa Kejaksaan agung sarang mafia Alvin Lim dijadikan tersangka hanya dalam waktu satu bulan Dan polisi sudah memeriksa puluhan saksi dan saksi ahli Namun dalam laporan polisi Hotman Paris Satu bulan penyidik baru memeriksa dua saksi pelapor saja Apakah di mata kepolisian Hotman Paris bukanlah siapa-siapa Sehingga tidak mendapatkan atensi Kita tunggu saja kelanjutan perkaranya Dan saya akan terus mengupdate Pengacara Hotman Paris pun tidak pernah berani menerima tantangan debat saya Serta tidak berani membuktikan perkataannya Bahwa penyakit ayah saya hanyalah modus untuk pura-pura sakit hingga saat ini Saya bingung kenapa pengacara senior dengan pengalaman 40 tahun Kenapa tidak menggunakan kesempatan untuk membuktikan tuduhannya kepada ayah saya Dan malah diam seribu bahasa sekarang Saya berharap hal ini agar dapat menjadi pelajaran kepada mereka Yang menganggap diri mereka hebat dan dengan mudah menuduh hal negatif kepada orang lain Inilah yang disebut dengan pencemaran nama baik Karena pengacara senior dengan sengaja dan niat Agar semua orang tahu menuduh saya dan ayah saya Tanpa bukti dan juga tanpa alasan yang jelas Padahal dia bukan kuasa hukum pihak lawan dan tidak berkepentingan Ya saya hanya bisa memaklumi hal itu Mungkin membutuhkan penonton karena viewers sudah turun dengan konten tidak bermanfaat Seperti tarian di klub malam dan kebohongan tentang ratusan aspri pribadi Masyarakat yang pandai tahu bahwa itu bukanlah benar-benar asprinya Dan hanyalah asal menyebut Sangat bahaya sekali jika kebiasaan buruk itu dibawa dalam sidang pengadilan dan main asal bunyi Disinilah seharusnya undang-undang ITE menjaga kehormatan seseorang Juga saya ingin menginfokan bahwa pemerintah khususnya Menkominfo Sedang merevisi untuk yang kedua kali Undang-undang ITE yang sering dianggap sebagai pasal karet Dan sering digunakan untuk menjerat dan menghalangi kebebasan berpendapat dan berbicara di Indonesia Beberapa pasal dirubah antara lain pencemar nama baik Penyebaran konten asusila dan mensahkan dokumen elektronik sebagai alat bukti Karena sebelumnya dalam hukum pidana atau pasal 184 KUHP Alat bukti hanya ada 5 dan tidak meliputi dokumen elektronik Tapi hanya berupa alat bukti surat otentik Dengan revisi undang-undang ITE nantinya dokumen dan konten elektronik dapat dijadikan alat bukti yang sah Tentunya masyarakat berharap agar undang-undang ITE khususnya pasal pencemar nama baik Dan ujaran kebencian kepada Sarah Bisa diperjelas sehingga tidak memuat pasal karet yang bisa dimultitafsir Dan dipelintir sesuai dengan kemauan pihak yang berkepentingan Revisi undang-undang ITE belum final dan menunggu diketok di rapat paripurna DPR dalam waktu dekat Semoga revisi undang-undang ITE ini bisa sesuai dengan harapan masyarakat Dan tidak mengekang kebebasan berpendapat Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih